Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Fils Labstack. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang. Salam sejahtera Malaysia. Sitah menara ilham. Biar SPRM siasat orang besar tidak dilindungi, kata Perdana Menteri melalui sebuah artikel dari Malaysia Kini. Tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menyiasat dan menyita menara ilham di ibu negara membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, semua pihak hendaklah memahami dan memberi ruang kepada badan penyiasatan itu melaksanakan tugas termasuk jika siasatan melibatkan individu berpengaruh, berpangkat atau mempunyai kuasa besar. Anwar berkata, sistem keadilan dan penguatkuasaan, khususnya berkaitan integriti, mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap perasuah besar. Biar SPRM jalankan tugas dia dan tidak kiralah kedudukan sesiapapun. Kalau tidak, siasatan terpilih nanti. Umum, akan kritik ikan kecil. Orang biasa ditangkap. Tapi kepala, individu berpengaruh tak disentuh. Biarlah ada siasatan, supaya pemimpin tidak dilihat, dilindungi kuasa besar. Itu tanggungjawab SPRM untuk jalankan tugas dan siasatan. Kata beliau kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Kota Damansara di Petaling Jaya. Perdana Menteri turut meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang tafsiran atau tanggapan seolah-olah kerajaan mempunyai muslihat tertentu. Apabila terdapat siasatan, melibatkan individu berpengaruh. Jangan buat tafsiran setiap kali sentuh. Siasat orang besar, individu berpengaruh, makna kita kerajaan ada muslihat. Kalau orang kecil tidak ada apa-apa, pula ada muslihat katanya. Anwar berkata demikian, sebagai mengulas tindakan SPRM yang menyita Menara Ilham di Jalan Binjai, Kuala Lumpur yang dikatakan dimiliki keluarga seorang tokoh korporat dan bekas menteri kanan baru-baru ini. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu isu hangat tergempar hari ini. Kalau berlaku tangkapan, ini pasti mengejutkan mahadir dan ramai. Satu artikel ataupun ulasan daripada Syabudin setelah Menara Ilham milik Tun Daim di Sita SPRM. Apa berlaku selepas ini? Berita paling panas di negara kita sekarang ialah laporan tentang penyitaan Menara Ilham sebuah bangunan milik Tun Daim Zainudin oleh SPRM yang diberitakan bermula semalam. Ia menjadi berita panas kerana Menara Setinggi 60 tingkat itu adalah milik Tun Daim, tokoh perniagaan dan politik yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Sebelum 2018, di bangunan itulah banyak berlaku operasi politik untuk membantu PH, memenangi PRU-14, sehingga Tun Mahadir akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun tersebut. Selepas Tun Mahadir menjadi Perdana Menteri pula, di mana? Kemudian Tun Daim dilantik mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan. Menara Ilham adalah bangunan tumpuan kerana disitulah majlis tersebut sering mengadakan mesyuaratnya. Bahkan ketika Tun Daim mahu bertemu sesiapa sama ada meminta pandangan menawarkan jawatan atau menasihatkan sesiapa dalam kerajaan agar meletakkan jawatan di bangunan itulah saksi segala kejadian. Memetik laporan CNA atau Channel News Asia, tindakan SPRM tersebut adalah sebahagian daripada siasatan anti pengubahan wang haram melibatkan bekas Menteri Keuangan itu yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997. Menurut laporan, tindakan penyitaan Menara Ilham dibuat selepas Tun Daim dikatakan enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiarkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya. Pendeknya, ketika era PH 1.0 berkuasa, selain pejabat Perdana Menteri dan bangunan Yayasan Kepimpinan Perdana, Menara Ilhamlah tumpuan utama pihak media. Sebelum tindakan sita ini, sejumlah akaun bank melibatkan Tun Daim dan syarikat-syarikat yang dipercayai ada kaitan dengannya telah juga dibekukan SPRM. Bertambah lagi panasnya, berita penyitaan Menara Ilham milik Tun Daim ini kerana ia berlaku ketika Anwar telah berada sebagai Perdana Menteri. Ini sekaligus menjadikan buat pertama sebuah bangunan pencakar langit disita keseluruhannya untuk tindakan siasatan dan mencari bukti oleh SPRM. Kita mungkin biasa mendengar pejabat atau rumah disita, tetapi rasanya belum pernah sebuah bangunan setinggi 60 tingkat disita di negara kita tanpa Tun Daim tidak mungkin tercipta sejarah sedemikian. Dalam hal berkaitan bukanlah rahsia lagi malah sering diperkatakan secara terbuka oleh orang ramai Tun Daim juga dikatakan mempunyai peranan penting sama ada ketika Anwar dipucat daripada kerajaan dan UMNO pada 1998 dahulu mahupun dalam menggagalkan peralihan kuasa daripada Tun Mahathir kepada pengerusi PH itu yang sepatutnya berlaku pada 2020. Apakah tindakan yang dilakukan ke atas Tun Daim ini sebagai usaha Anwar membersihkan negara? Apakah bahan bukti yang bakal diperolehi dan diangkut keluar daripada Menara Ilham selepas ini? Apakah Tun Daim hanya akan berdiam diri atau bakal melawan? Bagaimana dengan Tun Mahathir yang diketahui merupakan sekutu rapat kepada Tun Daim berikutan penyitaan ini? Apakah tindakan yang bakal dilakukan? Selain banyak soalan lain terus terawang-awang dan menagi jawaban persoalan akhir dan mula diperkatakan apakah kerajaan berpaduan bakal bergegar dalam tempoh terdekat ini? Ulasan daripada Syabudin apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini